Pemirsa mulai hari ini, keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai dibuka kembali. Kementerian Perdagangan akan mengatur kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, serta pengawasan Domestic Price Obligation atau DPO yang akan kembali diterapkan. Selain itu, kemendak juga akan meningkatkan pengawasan implementasi DMO dan DPO. Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor produk CPO dan turunannya. Mulai hari ini, pelaku usaha sudah bisa kembali melakukan ekspor sawit beserta turunannya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, sejak diberhentikannya larangan ekspor CPO dan turunannya stok minyak goreng dalam negeri mengalami peningkatan 108,74% dari kebutuhan nasional sebesar 211.638,65 ton. Pasokan tersebut menurutnya lebih besar dari kebutuhan nasional yang hanya 194.634 ton. Lutfi mengatakan, pihaknya akan segera mengatur sejumlah kebijakan baru terkait ekspor CPO dan turunannya, termasuk di antaranya kebijakan DMO dan DPO. Lutfi juga memastikan akan meningkatkan pengawasan pada implementasi kebijakan tersebut dengan terus melibatkan aparat penegak hukum. Ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali tanggal 23 Mei 2022 yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Hal-hal yang akan diatur mencakup aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada ekspor terdaftar, ketentuan DMO dan turunannya, serta mekanisme pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Kementerian Perdagangan bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah. Di sisi lain, melalui program minyak goreng rakyat diharapkan minyak goreng murah bisa diakses masyarakat. Dalam waktu dekat, program minyak goreng rakyat akan tersebar di 10.000 titik di Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel